A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrohmanirrohim 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 Wa ala Ibrahim Wa ala Ibrahim wa ala Imran Wa ala 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 alameen Bismillahirrohmanirrohim Wa ala ala alama ala 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Dia beliau juga santri termasuk yang sudah lulus Mubalik tahun 2022 kemarin Dan juga dari kelompok Muharto putra dari Bapak Gus Muhammad Suprapto Almarhum Dan juga dia saat ini menginjak di kelas SMA kelas 11 SMA IIBS Baitul Mansurin Alhamdulillahi disyukuri, alhamdulillahi jazakallahu heroh, alhamdulillahi jazakumullahu khairoh Untuk acara selanjutnya yang sudah kita tunggu-tunggu yaitu materi webinar oleh Bapak Narasumber kita Sebelum itu untuk para hadirin, para peserta yang ada di studio utama Amasoleh yang depannya masih kosong bisa diisi terlebih dahulu Untuk selanjutnya kepada Bapak Tonang Effendi Beliau sebagai emosional spiritual motivation trainer dan ketua Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan DPP LDII Kepada Bapak Tonang kami persilahkan Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh yang sudah sewajarnya kita mengucapkan syukur Alhamdulillahirrohabilalamin. Selanjutnya kepada para perantara agama, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah. Saya berdoa semoga semua perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan para perantara agama. Allah paring manfaat dan barokah. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang saya hormati, kepada Bapak Wan Hadda, kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Bini Sepuh dari Pondok, Baitul Mansoorin, dari Sekolah International Islamic Boarding School, Baitul Mansoorin, dari Kepala Sekolahnya, Gurunya, Pamongnya, dan semua wali murid yang ada di seantero Malang Timur dan semua peserta webinar pada malam hari ini, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairah. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Selanjutnya kurang lebih satu jam seperempat atau satu jam 20 menit ke depan lah. Nanti kita akan bersama-sama mencoba metelaah sebuah materi terkait dengan kenali bakat atau kenali minat dan bakat anak wujudkan impianya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, setiap orang itu dilahirkan dengan potensi yang luar biasa. Setiap anak dilahirkan dalam sebuah prototip yang sempurna. Istilahnya, kalau di produk, saya kebetulan juga selain di DPP LDI praktisi di bidang people development sebelum saya membuat konsultan sendiri, saya 20 tahun bekerja di multi company di bidang farmasi dan di farmasi itu ada namanya rendamen atau keberhasilan suatu produk. Jadi kalau bahan baku dari 100% bahan baku setelah melalui proses produksi diharapkan 98% itu berhasil. Yang gagal maksimal hanya 2%. Artinya masih ada produk gagalnya. Tapi yang namanya produknya Allah begitu anak dilahirkan ke dunia semua adalah produk yang sempurna. Tidak ada produk gagal. Apapun dan bagaimanapun kondisi anak yang dilahirkan. Fi'ah Sanitakwin dalam bentuk yang sebaik-baiknya itulah anugerah yang Allah berikan kepada orang tua. Selanjutnya bagaimana anak ini bisa berkembang dengan baik salah satu faktornya adalah bagaimana anak ini diasuh dengan baik. Kalau kita bicara pengasuhan sebelum saya masuk ke materi saya apa sih sebenarnya pengasuhan itu anak diasuh dari kecil sampai besar sebenarnya inti dari pengasuhan itu apa sih bapak-bapak semuanya inti dari pengasuhan adalah bagaimana anak ini didampingi dibersamai untuk memunculkan potensi terbaik yang dimiliki. Itulah pengasuhan. Dan setiap orang terbekali sejak anak ini lahir. Pertanyaannya apakah pemberian Allah yang luar biasa pada anak ini tergali tereksplorasi atau tidak? Itulah pertanyaan bagi kita semua sebagai orang tua. Siapa yang mengasuh anak? Orang tua. Ketika anak disekolahkan di boarding International Islamic Boarding School artinya anak dicerabut dari kebiasaan harian di rumah masuk ke sebuah tempat di boarding di pondok pesantren. Tempat tinggalnya jauh dari orang tua. Siapa yang menggantikan peran orang tua di boarding school? Yaitu semua stakeholder yang ada di sekolah dan pondok pesantren tersebut. Artinya harus ada kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah dan pihak pondok. Anak akan nyaman menjalani sesuatu kalau yang di jalan itu sesuai dengan soul-nya, sesuai dengan jiwanya, sesuai dengan apa yang secara naluri secara bakat itu yang sudah Allah berikan padanya. Dan ini tidak mudah karena orang tua punya ego ya atau iya. Orang tua punya keinginan ya atau iya. Orang tua punya harapan ya atau iya. Yang terkadang harapan orang tua belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dimaui, apa yang ada pada potensi anak. Ada sebuah cerita. Bapak ibunya seorang dokter. Bakat minatnya anak tidak di situ. Tapi anak ini karena birul walidain. dia sekolah sampai lulus dokter. Setelah lulus ijazahnya diberikan kepada orang tuanya. Bapak ibu ini ijazah yang bapak ibu inginkan. Tugas saya sudah selesai. Hobi saya itu dagang. Saya suka dagang. Biarlah saya hidup dengan minat dan bakat. Saya akhirnya dia dagang dan berhasil. Ada yang hobinya olahraga. Akhirnya dia menekuni olahraganya dan berhasil. Nah, ada beberapa fenomena. Ada anak yang mohon maaf dilahirkan dalam kondisi Down Syndrome. kelihatannya anak ini secara IQ jauh dari teman-teman yang lain. Tapi anak ini telaten. Dalam satu keluarga itu, yang lainnya ada yang keluar negeri, ada yang keluar daerah, memiliki maik sah yang berbeda-beda. Anak ini yang menunggui orang tua. sampai masa tuanya ibadahnya yang menuntun anak ini. Orang tuanya syukur, Alhamdulillah saya punya kamu. Di masa tua saya ada yang menemani ibadah. Sementara anak yang lainnya menunjauh di sana. Artinya apa, Bapak-Ibu semuanya? Tidak ada produk gagal. Semua anak adalah sempurna. Maka peran kita seorang dewasa yang mengarahkan, meng-encourage, mendorong anak menemukan potensi terbaik yang dimiliki. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Masuk ke slide. Yang slide-nya yang megang sudah yang tadi sudah saya berikan. bisa ditampilkan. Kenali minat dan bakat anak wujudkan impiannya. Lanjut. Slide berikutnya. Mengapa pendidikan berbasis minat dan bakat penting? Maksudnya begini, ketika kita menyekolahkan anak, saat ini banyak sekali sekolah formal dengan berbagai macam metode di dalam melaksanakan kurikulumnya. Dan penjurusannya juga berbagai macam. Minimal kalau SMA ya ada IPA, ada IPS, ada bahasa. Kalau SMK ya jurusannya macam-macam. ada otomotif, ada multimedia, ada teknik komputer jaringan, dan seterusnya. Nah, kenapa pendidikan berbasis minat dan bakat ini penting? Yang perlu kita ketahui selanjutnya. Lanjut. Ada data yang bisa dilihat Bapak-Ibu semuanya. lebih dari 87 persen pelajar dan mahasiswa tidak sesuai dengan minatnya ketika mengambil jurusan di sekolah maupun perkuliahan. Ini data yang perlu diperhatikan. Yang kedua, lebih dari 71,4 persen orang bekerja tidak linier dengan pendidikannya. Karena tidak diarahkan sejak awal. banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak temannya yang sama-sama salah. Nah, ini nanti akibatnya ketika pendidikannya tidak sesuai jurusan, ilmu ini tidak banyak terpakai ketika nanti di dunia pekerjaan. Untuk menambah skill, menambah pengetahuan, maka orang ini mencari sendiri yang sesuai dengan minat dan bakatnya sebagai tambahannya. Nah, ini yang pertama yang diperhatikan. Lanjut. Setelah dua. Nah, ini ada informasi dengan jumlah siswa sembilan sembilan juta ini bukan sembilan sembilan juta sembilan 81.221 dan siswa SMA 4.845.68 ini berdasarkan data dari Kemendikbu tahun 2020 akan lebih baik jika siswa melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebelumnya melakukan tes bakat dan minat. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Karena ketika anak ini sesuai dengan bakat minatnya nanti akan perjalanannya akan lebih optimal ketika jurusan tidak sesuai dengan minat dan bakat. Nah, di sini ada persimpangan. Realitanya banyak anak yang memilih sekolah karena satu ikut ikutan teman yang kedua diminta oleh orang tuanya. Pokoknya kalau kamu kuliah kamu sekolah seperti ini karena bapak dulu juga begini saudara-saudaramu juga begini se kampung sini sedairah sini sedairah sini sedairah sini kebanyakan itu kamu harus ngambil jurusan sesuai dengan itu. Itu realitanya atau anak ini diarahkan sesuai dengan potensinya. Bagaimana mengetahui potensi? Nah, nanti kita biarkan selanjutnya. Nah, itulah tantangan yang harus dihadapi saat ini buku semuanya oleh para pembina generasi penerus. Jadi, sekolah tidak asal sekolah. Kalau urusan pendidikan agama, penguasaan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, syarat menjadi Mubali dan Mubali God, semuanya sama. Karena ini adalah hal wajib yang harus dipenuhi dalam Alim Fakih dan Ahakul Karimahnya juga sama. Ada enam tobat luhur, empat kali keimanan, prinsip kerja benar kurup, janji. Ketika bicara kemandirian, inilah yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Maka generasi yang datang perlu dibekali. Knowledge dan skill-nya, ilmu dan keterampilannya yang menunjang apa yang dia butuhkan. Bapak-bapak semua yang saya hormati, sekarang kita masuk di tahun 2023. Tujuh tahun lagi, sampai dua belas tahun lagi, tahun 2030, tahun 2035, Indonesia akan masuk ke era yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu ketika kondisi suatu negara, usia produktif lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. 60% ke atas. Itu usia-usia produktif. Dan saat itu juga kita masuk yang namanya free trade area. perdagangan bebas. Kita masuk yang namanya next VUKA. Kita masuk industri 4.0. Kita masuk society 5.0. Dan nantinya anak-anak kita ini sekarang kan usia SMP SMA itu berarti umur berapa? Kira-kira 15, 17. 7 tahun lagi kira-kira umur berapa tahun Bapak-Bapak semuanya? 24. Nah seperti gambar yang paling kiri bawah. Itu nantinya anak-anak yang saat SMP atau SMA akan masuki dunia keluarga. Tantangan ke depan bagaimana akan membentuk keluarga yang syakinah mawadahwa rohmah dimulai dari sekarang. Bagaimana menghadapi kondisi situasi FUKA, Industri 4.0, Society 5.0 itu perlu disiapkan mulai dari sekarang. Jadi ada pendidikan basic yang harus didapatkan setelah itu apa minat bakat anak ini yang perlu dikembangkan. Lanjut. Kita lihat apa Industri 4.0. Industri 4.0 itu artinya banyak hal nantinya masuk ke era digitalisasi. Digital. Mohon dijawab masih kabarnya hari ini Bapak Ibu menjumpai atau membaca koran dalam bentuk paper, kertas. Cara informasi biasanya ngetiknya di mana? Kejadian hari ini tulis di Google, di handphone atau tabnya masing-masing. Artinya saat ini perkembangan internet dan teknologi informasi itu masuk ke era digitalisasi. Masuk ke era digital. maka anak-anak perlu diberikan literasi digital. Tadi malam saya musawaroh di DPP dengan beberapa tim kecil membicarakan kerjasama DPP dengan Kominfo. Karena DPP berkunjung ke Kominfo. Kominfo punya banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan DPP LDI salah satunya adalah literasi digital. Yang kedua adalah ekonomi digital. Kenapa anak-anak juga harus perlu diberikan pengetahuan literasi digital? Semuanya di era nanti saat ini pun juga sudah berlaku orang ketika melamar pekerjaan apa yang dilakukan oleh pihak rekrutmen sebuah perusahaan. Masuk dulu saya mengarahkan tim saya bagaimana merekrut seorang karyawan, calon manager, calon supervisor. Tris. Tris itu telusur. Telusurilah media sosial yang diikuti. Bagaimana dia berkomentar di media sosialnya. Bagaimana aktivitas media sosialnya. Karena jejak digital itu tidak terhapus. Kalau anak sudah memahami terkait oh nanti dunia digital orang bisa melihat diri kita dari postingan yang kita unggah. dari kata-kata yang kita tulis di sebuah wall Facebook atau di Instagram atau di TikTok dan seterusnya itu akan menggambarkan siapa diri kita. Maka kalau di awal sudah ngerti yang diunggah adalah hal-hal positif sebagai portfolio dirinya ketika nanti masuk ke dunia industri ke dunia kerja ke dunia maizah orang akan mengenal dia ini sebagai personal brandingnya. Oh saya ingin cari orang yang ahli ini cari oh ada ini oh ternyata dia pernah menulis ini di blog pernah menulis ini di kolom komentarnya kompasiana dan seterusnya oh berarti anak ini punya potensi tanpa banyak wawancara yang ribet akan diketahui potensi yang dimiliki oleh anak. Itulah pentingnya dunia digital dan itu mau gak mau harus kita hadapi karena masa depan itu dipengaruhi oleh teknologi informasi atau information technology IT dan sudah ada yang namanya artificial intelligence kecerdasan buatan jadi mesin itu bikin program materi-materi sumber belajar bisa banyak diakses dari media informasi tinggal bagaimana guru itu memformulasikan menjadi sebuah pembelajaran Alhamdulillah Jazakumrahim Kemudian ada yang namanya society 5.0 masyarakat generasi kelima istilahnya manusia di generasi yang akan datang dituntut untuk dapat lebih memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks simplicity from kompleks problem mensimpelkan mengurekan menjadi hal yang sederhana dari masalah-masalah yang kompleks berpikir kritis dan punya kreativitas nanti dituntut untuk itu maka perlu anak-anak dibekali itu di usia-usia SMP-SMA saat ini karena dunia yang dihadapi nanti berbeda lanjut nah nanti ada era yang namanya VUCA volatility uncertainty complexity dan ambiguity volatility itu artinya perubahannya terjadi skala besar yang itu kadang tidak bisa dikendalikan contoh contoh simple ada sebuah kasus yang melibatkan padahal ini yang berbuat anak tapi melibatkan bapaknya sebagai seorang pejabat negara ini sebenarnya kan masalah personal tapi ketika ini diketahui oleh media kemudian di-block up di media sosial dan di-block up di media informasi apa yang terjadi hal ikwal yang menyangkut korp seorang bapak ini semuanya terkoreksi semuanya jadi ikut-ikutan kenaim basnya perubahan kecil di suatu negara contoh kemarin perang Rusia-Ukraina perubahan di sana itu berdampak secara internal nasional itulah saat ini apa yang kita kadang-kadang tidak tahu yang terjadi di suatu tempat bisa berpengaruh kebanyak tempat nah itulah perubahan-perubahan besar yang terkadang tidak bisa kita kendalikan kemudian uncertainly sesuatu yang tidak pasti ini kalau kita melakukan ini nantinya jadi begini itu belum tentu saat ini karena semuanya serbat tidak terprediksi termasuk hajatan besar Indonesia apakah jadi 2024 apakah 2025 semuanya belum belum bisa kita prediksi saat saat ini karena banyak faktor banyak faktor itulah yang namanya kompleksiti dan disitu ketika kita bicara mencari kebenaran di era ini maka kadang-kadang kebenaran itu menjadi tidak jelas ambiguity istilahnya maka kondisi lingkungan yang yang kita hadapi serba tidak pasti berfluktuasi ada pengusaha Amerika itu dia punya kekayaan 3 ribuan triliun begitu sahamnya anjelok tinggal 1.700 triliun itu bisa terjadi dalam waktu sebulan atau 2 bulan itu terjadi dan kompleks untuk diprediksi dan kebenaran yang bercepat subjektif kebenaran tergantung dari framing framing itu dari bingkai siapa yang melihat itulah dunia dunia yang mulai saat ini sudah kita rasakan apalagi nanti ke kedepannya maka ketika kita masuk ke era itu termasuk yang saya sampaikan ada free trade area free trade area itu ada 3 hal yang bebas keluar masuk dari dalam dan ke sebuah negara pertama aliran barang yang kedua aliran informasi yang ketiga aliran orang tenaga kerja asing nanti masuk Indonesia mudah dari kita pun juga nanti akan keluar negeri juga mudah ilmu komunikasi bahasa itu sangat diperlukan yang penting kita ngomong bahasa inggris orang lain ngerti apa yang kita omongkan itu dunia kedepannya seperti itu Alhamdulillah Jazakumukhera jadi serba tidak pasti semuanya nah kalau kita kaitkan lagi terhadap apa harapannya Bapak Wan Hatpus kepada kita semua maka kalau kita sempitkan lagi terkait dengan profesional religius religius ini penting untuk membentengi diri sendiri orang punya pegangan maka generasi saat ini diharapkan bisa menjadi mubali dan mubali alim fakihnya dapat ahlakul karimahnya dapat itu sebagai bentengnya nah ketika nanti bersaing dalam dunia industri dalam dunia kerja dalam dunia bisnis dalam dunia permaisyahan maka setiap anak bisa memunculkan potensi terbaik yang ada pada dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya ini yang kita harapkan Alhamdulillah Jazakumukhairah lanjut nah ini mengapa remaja guru orang tua penting memahami ini ada hal yang perlu difahami oleh bubu semuanya terkait dengan menghadapi dunia yang serba tidak pasti ke depan ini kira-kira apa sih yang diharapkan dari sosok sumber daya manusia masa depan itu keterampilan yang seperti apa yang diharapkan dimiliki oleh sosok SDM di masa yang akan datang next nah ini tantangan SDM di abad 21 abad 21 ya mulai saat ini kita masuk ke abad 21 setelah tahun 2000 sampai nanti 2100 itu ya abad 21 orang yang memiliki kompetensi tinggi modal multi skill dan pengembangan terus-menerus artinya orang yang harus mengembangkan dirinya terus-menerus punya motivasi yang tinggi dan mau kerja keras di bidangnya dan yang yang penting ini best performance kinerja terbaik bagaimana orang bisa kinerja terbaik dan dia menikmati pekerjaannya nah ini yang kita harapkan apa ada orang yang bisa bekerja terbaik tapi tidak menikmati pekerjaannya ada dia memaksakan dirinya menjadi yang terbaik tapi tidak menikmati akhirnya apa gampang stress gampang mengeluh tidak bahagia yang kita harapkan best performance tapi dia bisa menikmati pekerjaannya ini yang penting alhamdulillah punya tanggung jawab nilai positif integritas fleksibilitas adaptif adaptabilitasnya tinggi ketika menghadapi situasi yang tidak jelas itu kemudian orientasinya adalah yang diharapkan ke depan adalah customer satisfaction oriented kepuasan pelanggan siapa yang menjadi pelanggan dari bisnis dari pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut dan yang penting bisa menjadi good team player bekerja sama yang baik dalam tim sudah tidak namanya individual orang harus berkolaborasi dengan yang lain ke depannya Alhamdulillah Jazakumlah Lanjut ini ada penelitian dari Harvard University ada dua hal yang dibahas terkait dengan hard skill dan soft skill hard skill itu menentukan kesuksesan seorang itu 20% sisanya 80% adalah soft skill hard skill itu terkait dengan keterampilan teknikal saya ibaratkan sebagai contoh ada dua dokter yang sama-sama punya keterampilan mendiagnosa penyakit memberikan obat sesuai dengan penyakit yang dia diagnosa sama-sama hebatnya dalam ilmu pengetahuannya itu hard skillnya tapi dengan soft skill yang berbeda yang satu ramah melayani pasien dengan baik dengan senyuman mempersilahkan pasien duduk bertanya dengan baik dengan sopan yang satunya dengan ketus coba anaknya ditaruh disitu dibuka bedongnya oh ya ini itu soft skill contoh soft skillnya oh yang satu komunikasinya baik care yang satunya enggak ini orang akan memilih yang memiliki soft skill yang yang baik komunikasi yang baik nah ini contohnya jadi kesuksesan itu 80% dipengaruhi oleh bagaimana soft skill dikembangkan ini ini yang yang perlu ditekankan artinya di sekolah kita pun nanti berbasisnya adalah berbasis karakter apakah 20% itu tidak penting ya penting contoh 20% itu seperti ketika kita ingin nonton sepak bola 20% itu tiketnya supaya bisa masuk 80% ini yang membedakan oh orang ini nontonnya di tribun atau orang itu nontonnya di VAV kalau enggak ada yang dokter tadi kalau enggak ada 20%nya ini mana mungkin orang akan bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit kalau tidak memiliki kompetensi sesuai dengan bidang bidangnya selebihnya untuk meningkatkan kesuksesannya soft skill yang di asa itu dua-duanya penting kalau enggak ada ijazah bisa enggak orang masuk ke sebuah tempat bekerja yang mensyaratkan ijazah tidak sebagai syarat untuk berkembang di dalamnya soft skill yang di asa bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan atasan dengan teman dengan bawahan dengan semua orang bagaimana dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan seterusnya alhamdulillah jazakumno khairah nah artinya dua hal ini penting sama-sama di asa dan inilah nanti keunggulan yang akan dimiliki oleh generasi penerus kita lanjut nah saat ini yang perlu diketahui ada yang namanya kurikulum merdeka belajar di tempat saya kurikulumnya tertulis dengan baik karena mungkin disitu beda sehingga M nya turun ke bawah nah sekolah saat ini dengan kurikulum merdeka belajar ini bisa memilih cara belajar yang sesuai dengan bakat dan minat anak nah ini 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 yang yang bisa diperhatikan oleh orang tua oleh calon orang tua yang akan menyukulahkan anaknya atau oleh guru atau oleh pengelola sekolah dengan kurikulum merdeka belajar ini dimungkinkan sekolah ini mengelola pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat anak didiknya karena jika terjadi proses kecocokan kalau lingkungannya mendukung maka potensi anak itu akan keluar dan rasa curiosity nya rasa ingin tahunya rasa ingin belajar lebih itu akan muncul disitu dan ada fleksibilitas pembelajaran yang penting materi pokoknya tersampaikan yang lainnya adalah bagaimana anak mengeksplorasi mengembangkan potensi dirinya dan ada kebebasan berinovasi dan berkreasi dalam pembelajaran nah ini yang perlu diperhatikan sehingga sekolah bisa berkreasi ketika menerapkan mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar Alhamdulillah jazakumlah nah sekarang yang keempat next bagaimana memahami bakat minat dan potensi diri tadi sudah saya sampaikan semua semuanya 20% 80% itu sama-sama pentingnya karena minimal persaratan nantinya di 20% itu kalau anak kita gagal berebut di 20% itu ya tidak akan bisa masuk ke suatu lingkungan pekerjaan ya atau ya anak ini baik akhlaknya baik bagus sopan santunnya unggah-ungguhnya baik tapi tidak punya keterampilan maka ketika mau masuk persaratan awal di sebuatu pekerjaan sudah tidak masuk terlebih dahulu maka bagaimana merebut pangsa pekerjaan di industri ataupun di dunia usaha nantinya 20% ini harus direbut dulu sehingga bisa masuk ke lingkungan itu selebihnya keunggulannya baru 80% akan muncul Alhamdulillah Jazakum Nocheiroh nah sebaiknya ketika kita menyekolahkan anak atau mendidik anak mengasuh anak anak ini dilatih difasilitasi mengembangkan potensi bakat yang dimiliki nah baru nanti minat anak ini diarahkan sesuai dengan bakatnya maka nanti hasilnya akan optimal Alhamdulillah Jazakum Nocheiroh lanjut semua manusia mempunyai bakat atau talent itu bakat jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa kamu tidak berbakat semua manusia punya bakat hanya terkadang apa sih bakat yang benar-benar dimiliki seseorang ini tidak muncul karena situasinya tidak memungkinkan anak ini memunculkan bakatnya pola asuh pola pendidikannya tidak memungkinkan anak itu memunculkan bakat yang dimiliki karena tidak ada ruang eksplorasinya nah ini padahal setiap orang punya bakat terbaik yang dimiliki tugas orang tua tugas orang yang dewasa salah satunya adalah bagaimana mengondisikan anak dalam situasi kondisi mampu memunculkan bakat yang dimiliki nah banyak orang yang tidak menyadari tentang bakat yang ada pada dirinya yang harus dikembangkan ada orang yang tidak sadar dia itu punya bakat di situ sehingga tidak dikembangkan bakat yang tidak dikembangkan tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan akan selamanya terpendam orang punya bakat menyanyi kalau tidak ada salurannya tidak ikut Indonesian Idol tidak ikut apa tidak bisa bagaimana memunculkan bakat orang punya bakat sepak bola tidak ikut SSB bagaimana pencari bakat bola akan melihatnya sekarang ada Force G dia tidak pernah ikut kegiatan Force G dia punya bakat bola tidak pernah latihan bola yang tidak akan terlihat karena tidak terfasilitasi kadang-kadang tidak menyadari bagaimana anak ini disadarkan akan bakatnya maka perlu nanti dibuat kegiatan-kegiatan mengeksplor dirinya sehingga tahu oh ternyata anak saya itu punya bakat melukis oh anak saya ini punya bakat menggambar oh anak ini punya bakat membuat masakan yang enak oh punya bakat apa oh punya bakat hitung-hitungan oh punya bakat administrasi itu akan terlihat dari bakat itulah yang nanti dikembangkan banyak yang belum tahu persis bakat yang dimiliki nah kita perlu mengembangkan bakat yang terberi dari Allah dalam diri kita inilah tugas orang tua lanjut apa sih sebenarnya bakat bakat merupakan sifat dasar dan pembawaan yang dibawa sejak lahir orang masing-masing dikarunai oleh Allah sebuah bakat yang dititipkan given dalam dirinya nah ini yang perlu nanti digali di eksplor nah kemudian apa itu minat minat menunjukkan ketertarikan seseorang terhadap suatu bidang atau aktivitas nah seberapa besar seseorang merasa senang suka tertarik pada sesuatu itu minat oh saya itu pengen bakat itu potensi yang dimiliki minat itu keinginannya oh saya pengen jadi ini saya punya cita-cita apa oh saya pengen jadi pilot oh saya pengen jadi dokter saya pengen jadi insinyur pembangunan sejak kecil kadang-kadang anak diminta cita-cita cita-cita sebagai apa insinyur dokter karena informasinya terbatas waktu itu sekarang coba anak-anak sekarang ditanya jadi apa youtuber jadi konten kreator bisa karena sekarang sudah banyak informasi yang bisa didapat oleh anak keinginannya itu oh jadi seorang youtuber konten kreator kira-kira apa konten kreator apa yang kira-kira anak ini bisa eksis di situ maka disesuaikan dengan dengan bakatnya itu contohnya nah itu nanti akhirnya kesana sedangkan potensi merupakan daya kemampuan atau kesanggupan seseorang mengembangkan kekuatan yang ada di bakat beberapa kumpulan bakat itu namanya potensi lanjut nah tadi bakat itu dipengaruhi nantinya oleh pikiran perasaan dan perilaku orang punya kecenderungan bakat itu contoh mijit saja kalau orang bakat mijit tangan ini ketemu dengan kulit mijit itu sesuatu yang kok dirasakan enak refleksi 24 titik dia mencet 1, 2, 3 itu pas nah itu contohnya punya bakat tinggal dikembangkan beberapa bakat yang dimiliki itu namanya potensi potensi akan menjadi sebuah kekuatan dibarengi dengan pengetahuan dan keterampilan tentu kalau keperibadian itu sesuatu yang yang melekat di seseorang dan itu berbeda kalau keterampilan bisa dilatih pengetahuan bisa ditambah sehingga memunculkan kekuatan contoh orang punya bakat masak ngasih bumbu itu loh itu ya enak gitu garam di kalau yang ngasih garam dia kemudian yang ngasih merica dia kemudian gula sedikit campur rasa kuahnya itu enak itu berarti anak ini punya orang ini punya bakat di bidang masa nah oh kemudian dikembangkan biar menjadi sebuah kekuatan belajar pengetahuan oh resep-resepnya apa saja sih masakan Indonesia masakan Asia masakan Eropa belajar terus dilatih akhirnya punya kemampuan di bidang kuliner bisa nanti membuat usaha kuliner kok dia enggak bakat pemasaran ya tinggal kerjasama dengan orang yang punya bakat marketing pemasaran nah itulah the good team player begitu orang enggak bisa ya dia ahli masaknya ya dia ahli mendesain restorannya ya dia ahli kasirnya ya dia ahli marketingnya nah ini dia yang masa siapin menu-menu yang resep-resep yang bagus nanti yang mendesain ruangannya ada sendiri memang dia bakatnya adalah mendesain terus kerjasama dengan orang yang memang ahlinya adalah marketing bisa digital marketing bisa secara offline bisa above the line bisa below the line macam-macam dunia marketing itu nah ini kerjasama nah itu yang disebut dengan kekuatan yang nantinya dikembangkan anak nanti juga demikian bapak semuanya dari bakat yang dia miliki mana beberapa bakat yang memang terbaik dimiliki sang anak itulah potensi supaya potensi sendiri kekuatan ya anak ini disekolahkan di tempat pengetahuan yang mendukung bakatnya ini diberikan keterampilan yang mendukung potensi bakat anak ini minatnya diarahkan ke situ alhamdulillah jazakum lanjut bakat itu merupakan sifat dasar mengapa perlu kenal bakat karena bakat adalah unsur dasar potensi dalam diri untuk membutuhkan prestasi orang juara asat itu juga tidak semua orang bisa loh bapak-bapak semuanya tanding dia menang itu belum tentu semua orang bisa dia punya bakat dia punya potensi dikembangkan sehingga punya prestasi agar potensi dari beberapa bakat ini menjadi kekuatan yang bisa mewujudkan prestasi maka perlu keterampilan dan pengetahuan disinilah orang tua sekolah memberikan fasilitas mengkondisikan bagaimana bakat anak ini bisa bertemu dengan pengetahuan yang pas bisa bertemu dengan keterampilan yang pas sehingga menjadikan kekuatan anak ini dan nantinya bisa berprestasi Alhamdulillah jazakum lanjut semua bakat itu positif beda dengan perilaku perilaku ada negatif ada yang positif tapi bakat semuanya positif gak ada bakat penakut gak ada bakat bodoh gak ada bakat oh tukang tidur pemalas gak ada itu perilaku yang namanya bakat itu semuanya positif maka perlu digali Alhamdulillah jazakum lanjut itu bisa di clear ada yang coret-coret itu bisa di clear di clear di clearkan coret-coretnya ada ada fasilitas di di sumsi itu untuk clear coret-coretnya potensi nah kemampuan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki seseorang baik fisik maupun mental ini mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik itu namanya potensi terdiri dari fisik diri itu pikiran perasaan kemudian ada hubungan sosial ada konsep diri potensi diri itu dari bakat-bakat yang ada tadi ini bisa dikembangkan menjadi hal terbaik yang dimiliki oleh seseorang nah ketika potensi ini didukung dengan pengetahuan dan keterampilan jadilah strength atau kekuatan strength approach berbasiskan pemanfaat bakat ini di dalam dunia pengelolaan SDM dikembangkan termasuk yang pernah kami lakukan juga di perusahaan yang pernah saya bekerja di dalamnya itu ada yang namanya talent pool ada namanya talent mapping terus ada talent pool kolam orang-orang yang berbakat disitu ada namanya individual development plan orang-orang ini yang punya bakat diberikan pengetahuan diberikan keterampilan sehingga memunculkan potensi terbaik yang dimiliki ini namanya human capital bagi sebuah perusahaan menjadi modal yang berupa manusia di sebuah perusahaan itu ada sehingga ketika suatu tempat butuh pengganti suksesornya adalah mereka ini nah lanjut yang masuk ke strength next next slide slide berikutnya nah strength approach ini juga bisa dikembangkan di dunia pendidikan bagaimana anak dimunculkan bakat potensi kekuatan terbaiknya ada yang bakat di dunia fotografi ada yang bakat di dunia penulisan kalau saya lihat prestasinya di Bayatul Mansur sudah banyak nah ini ini beberapa contoh bakat yang dikembangkan sebagai kekuatan yang difasilitasi sehingga memunculkan pres pertanyaan kita berapa yang sekolah di Bayatul Mansur Bapak Ibu berapa siswanya 280 pertanyaannya apakah bisa 280 orang itu bisa berprestasi sesuai dengan bakatnya bisa siapa yang akan memfasilitasi orang tua pihak sekolah dan pihak pondok bisa gak kira-kira tahun depan saya pengen mendengar 280 orang itu punya prestasi masing dan prestasi itu lah sebagai portfolio anak dan ketika itu diunggah di dunia digital menjadi jejak digital yang positif ketika nanti memasuki dunia industri dunia ma'isah dunia kerja mereka punya data diri yang positif Alhamdulillah jazak no'kairah Bapak semuanya ada sebuah teori lain yang terkait dengan potensi bahwa apa yang ada dalam diri kita itu dipengaruhi oleh dua hal ada namanya alam sadar dan alam bawah sadar kata lainnya adalah PSPBS pikiran sadar dan pikiran bawah sadar pikiran sadar atau alam alam sadar itu yang saat ini saat ini kita duduk di sini bareng-bareng mendengarkan webinar ini serah sadar kita ada di sini itu pengaruhnya dalam kehidupan kita 12% drive femicunya kenapa kita datang ke sini apa yang akan kita lakukan setelah datang ke sini itu namanya drive femicu itu ada di alam bawah sadar atau di pikiran bawah sadar itu berpengaruh 88% pernah gak babi-bibu semuanya sholat tau-tau selesai ya gak ada gak salah Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin Alam Tarokai Fafal Rabbuka dan seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi sudah selesai ya karena itu dipengaruhi oleh bawah sadar pernah gak nyetir mobil dari satu tempat ke tempat lain sambil ngobrol sambil ini kalau ada di depan mobil melamban kita ikut ngerim kosong ya langsung digas kemudian ganti gigi dan seterusnya belok itu sudah tidak dipikirkan pernah gak oh gak mikir oh remnya dimana ya oh habis ini oh nanti supaya gak nabrak oh direm dulu kan gak pernah mikir sampai sejauh itu kan karena itu sudah terlewati semua masuk ke alam bawah sadar kemampuan kekuatan itu adanya di alam bawah sadar next coba kita lihat gambarnya ini yang perlu di dikelola perlaku yang kita tunjukkan itu itu karena kesadaran kita kita ngatur perlaku kita oh harus begini harus begini kalau gak dikendalikan yang muncul adalah kebiasaan atau hal-hal yang memang itu menjadi sesuatu yang sudah kita biasakan untuk diri diri kita itu yang muncul itu dari pikiran bawah sadar alam bawah sadar alam bawah sadar itu isinya rekaman pengalaman bisa positif bisa negatif dari anak mulai terbentuk sebagai zikot zikot itu pertemuan sperma dan sel telur jadi zikot terus berkembang jadi janin terus sekarang terkenalnya dengan seribu hari pertama terus batita balita terus usia sekolah SD usia SMP usia SMA sampai sekarang itu adalah rekaman rekaman pengalaman itu ada di bawah sadar kita pernah Bapak Ibu mengalami tak tahu pengen marah tak tahu bingung tak tahu cemas kadang kenapa ya kalau saya seperti ini itu dipengaruhi bawah sadar kita termasuk traumatik ada orang lihat coro yang lain biasa orang ini lihat coro kata hutan itu dipengaruhi oleh bawah sadar pengalaman pengalaman dapat nah kalau dalam kehidupan pengalaman itu nanti yang apa yang harus kita lakukan adalah proses berdamai dengan diri sendiri menyelesaikan istilah dalam teman-teman psikolog atau yang terkecimpung di dunia counseling itu unfinished business masalah yang belum selesai itu diselesaikan bersih-bersih dulu diterima itu diterima ya sudah itu sendiri kodar kehidupan ya harus diterima itulah diri saya terima diri kemudian ada naluri ini membutuhkan pengolahan naluri manusia itu pengennya kadang-kadang menang mengalahkan orang nah itu perlu dikelola emosinya perlu dikelola dan yang penting ini potensi bawaan hal yang positif bawaan itu dibawa sadar apa potensi itu itulah yang dimunculkan keperlaku aktual ke 12% itu nah inilah yang perlu bantuan bantuan dari bapak ibu semua memfasilitasi anak memunculkan potensi bawaan yang terberi oleh Allah SWT sebagai fi'ahsani takwim tadi segitu muncul ke permukaan bagaimana caranya dikenali dengan berbagai macam kegiatan difasilitasi dielaborasi oh sehingga tahu bakat ini anak apa kalau anak tidak pernah diajak berkegiatan tidak pernah dieksplorasi dia tidak akan memunculkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga tidak bisa dikenali bakat sesungguhnya itu apa Alhamdulillah jazakumlah lanjut siapa yang mengerti arti kelemahan dia akan beruntung karena dia bisa membedakan mana yang harus saya perkuat mana yang tidak perlu saya ubah tidak perlu saya harus menyesalinya karena manusia itu punya di dalamnya ini kelemahan berbeda dengan keterbatasan kalau kelemahan adalah hasil dari kemampuan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang memang lemah di situ kan tidak pernah diasah dan memang bukan bidangnya kalau keterbatasan sesuatu yang sudah melekat secara alami pada diri manusia sejak lahir yaitu keterbatasan fisik keterbatasan macam-macam yang yang itu terberi dan alamiah ketika melihat kelemahan dan keterbatasan yang harus dilakukan diterima dan disusukuri alhamdulillahi alakuli hal selanjutnya kadang kecenderungan yang dimiliki oleh sebagian besar dari kita adalah memperbaiki kelemahan wah saya lemah di sini terus daripada mengembangkan kekuatan ya kelemahan biar orang lain yang mengerjakan wah hitung-hitungannya lemah tapi seningat tinggi ya sudah perkuat di seninya hitung-hitungannya ya kalau usah hitung-hitungan nanti teamwork tadi the good team player kamu yang mengerjakan hitung-hitungan saya yang mendesainnya sehingga ketemulah arsitek dengan teknik sipil teknik sipil itu yang ngukur hitung bangunan seperti ini butuh material seberapa banyak butuh dana berapa banyak arsitek yang gambar keindah hanya meskipun arsitek juga tahu dasarnya tapi enggak detail nah itu contohnya jadi itulah dunia yang kita hadapi sehingga nanti dalam sebuah tim masing-masing punya kekuatan sendiri sendiri alhamdulillah jazakum nah terkait dengan pengembangan kekuatan tadi kita masuk ke kembali membahas terkait dengan hard skill dan soft skill apa itu hard skill lanjut hard skill itu keterampilan berdasarkan bidang pengetahuan yang ditekuni dan menjadi pakar di dalamnya keahlian ini bisa dikuasai selalu belajar contoh sebagai teknisi kemudian mengemudikan kendaraan mengoperasikan komputer dan seterusnya jadi hard skill itu sesuatu keterampilan teknikal yang kalau kita pelajari kita tekuni itu menjadi menjadi keterampilan yang menandakan kualitas diri seseorang lanjut contohnya ekonom menguasai konsep teori tentang ilmu ekonomi kemudian pemain bola bisa mendrebel bola bisa mempertahankan bola dari lawan kemudian insinyur mesin menguasai ilmu dan teknik permesinan dokter tahu bagaimana mendiagnosa penyakit tahu bagaimana memberikan obat yang pas sesuai dengan diagnosa penyakitnya itu semua itu keterampilan yang 20% tadi dan ini bisa dilatih bisa dipelajari dan ini bisa disesuaikan dengan minat bakat seseorang clear ya Alhamdulillah Nah selanjutnya soft skill kecakapan hidup itu apa kita kaitkan soft skill itu ada dua ada yang interpersonal dan ada intrapersonal interpersonal ketika berhubungan dengan orang lain kita sudah diberikan materi kita sudah diberikan pengatuan terkait dengan rukun kompak kerjasama yang baik ini soft skill kita ketika berhubungan dengan orang lain intrapersonalnya bagaimana ketika seseorang berhubungan diri sendiri disitu ada jujur amanah musyid 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 nah itu kebalik itu musyid musyid jenya harusnya di depan nah bagaimana seseorang terampil dalam menerapkan manajemen diri mengelola waktu mengelola diri sendiri mengelola hubungannya dengan orang lain itu adalah soft skill yang perlu dipelajari sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri kita yang membedakan kita dengan orang yang sama-sama menguasai hard skill tadi sama-sama main bola kita punya kualitas yang lebih lebih baik karena kita punya soft skill yang lebih baik Alhamdulillah jazakumno lanjut nah mampu memimpin baik dalam komunikasi mau mengembangkan diri terbuka bertanggung jawab kooperatif bisa berinteraksi dengan orang lain mampu bekerja dengan lingkungan yang beragam bisa melakukan resolusi konflik kalau ada orang yang berkonflik tidak diselesaikan itu bagian dari soft skill dan membina hubungan baik dengan orang lain itu bagian dari soft skill dan itu bisa dipelajari dan itu bisa dibiasakan dalam pembelajaran harian di pondok dan di sekolah intinya nam tobiat nur tadi jujur amanah mujidul mujid rukun kompak kerjasama yang baik ini bisa dibiasakan di dalam kehidupan sehingga bisa terinternalisasi masuk ke alam bawah sadar termasuk alam bawah sadar itu ya konsep diri itu bagian dari masuk ke alam bawah sadar dan itu nanti akan otomatis muncul ketika berhadapan dengan situasi situasi yang memungkinkan keterampilan tadi akan muncul alhamdulillah jazakum noherah nah selanjutnya untuk yang 20% tadi bagaimana supaya orang memiliki keterampilan yang sesuai dengan bakatnya maka perlu pendekatan di dalam penemuan bakat diri next nah ini ada namanya talent mapping itu menggali personaliti produktif seseorang di kanan itu contoh talent mapping itu sebenarnya talent mapping dari saya sendiri itu namanya saya hilangkan itu tengah sama luar yang di garis dalam itu adalah bakat yang dimiliki yang luar itu minat ketika bakat dan minat itu sama-sama kuatnya orang akan berkembang di situ ketika minatnya tinggi bakatnya enggak ada orang akan ekstra usaha untuk bisa memenuhi minatnya dan umumnya orang akan merasa lelah dan tidak menikmatinya tapi ketika minat dan bakat yang garis luar garis dalam itu ketemu pas minatnya di situ bakatnya di situ orang akan menikmati setiap proses pekerjaan yang dia jalani itulah kenikmatan hidup Alhamdulillah jazadun ada strength statement menggali pengakuan kekuatan seseorang melalui kompetensi dan minatnya ini ada tesnya yang paling sederhana ada namanya strength typology ST30 cara cepat menemukan kekuatan diri dengan memilih tipe yang sesuai ini pengakuan kompetensi yang minat yang dimilikinya lanjut ini salah satu contoh saja salah satu contoh di situ ada strength typology atau ST30 ini cara cepat dalam menemukan diri ini merupakan gambaran kemampuan atau kompetensi dan minat terhadap peran peran yang dimainkan dalam kehidupan ada 30 typology manusia yang terkait dengan kekuatan yang produktif ini nanti kaitannya dengan pengembangan yang 20% tadi hard skill tadi dan nanti sebagai personal branding atau self awareness sebagai seseorang orang sadar oh ternyata saya ahli di bidang ini saya akan mengembangkan ini ini contohnya nanti bisa di https itu titik 2 dobel slash temubakat.com slash id slash itu bisa nanti di klik itu nanti bisa di situ secara gratis nanti akan namanya ketemu peta bakat kalau yang talent mapping itu berbayar ini salah satu contoh bagaimana kita mengetahui minat dan bakat yang dimiliki usia berapa bisa menggunakan tools ini SMP sudah bisa SMP SMA juga sudah bisa menggunakan ini ini bisa digunakan oh ternyata saya punya minat ini oh ternyata saya bakatnya ini dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di SC30 atau talent mapping Alhamdulillah Jazakumukheroh nah sekarang apa yang perlu dilakukan oleh masing-masing dari kita next bagi kamu anak muda remaja SMP SMA atau yang kuliah kenali dirimu kekuatan dan kelemahan tapi fokus di strength-nya fokus di kekuatan oh saya punya kekuatan ini kemudian buat goal setting tujuan hidup jangka pendek dan panjang saya ingin menjadi apa untuk menjadi ini contoh saya pengen menjadi seorang pemain bola saya pengen menjadi seorang insinior bangunan saya pengen menjadi seorang arsitek saya ingin menjadi seorang pengusaha di dunia marketing digital marketing itu jangka jangka pendeknya apa yang harus dilakukan ilmu apa yang harus dipelajari keterampilan apa yang harus dikuasai itu dibuat kemudian mencoba berbagai aktivitas baik indoor atau outdoor itu untuk mengeksplorasi diri kok ini saya suka oh ini enggak oh ini saya suka oh ini saya tertarik coba diulik-ulik istilah anak sekarang kalau bahasa lainnya dieksplorasi oh ternyata setelah dieksplor suka di sini senang di sini dan menikmati proses itu nah berarti di situ ada bakat terpendam potensi terpendam yang muncul di situ anak bisa melakukan ini kalau terfasilitasi oleh orang yang di dewasa beritahukan perasaanmu kepada orang terdekat oh ketika kok senang ya konsultasikan orang terdekat siapa ya orang tua guru BK pamong teman sekolah sampaikan itu kenali kekuatan dan kelemahan diri melalui assessment talent mapping atau strength topology sebagai memperkuat oh ternyata memang saya hasil tesnya memang benar kekuatan saya di sini inilah yang nanti akan saya perkuat sehingga menjadi kekuatan yang menunjukkan siapa saya dan ini bekal saya nanti bekerja mencari ma'isya alhamdulillah jazak ma'khera tentunya berani jatuh dan bangkit lagi mencoba 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 lagi alhamdulillah jazak ma'khera kemudian bagi guru dan orang tua apa yang harus dilakukan next ajak anak mencoba berbagai aktivitas baik indoor ataupun outdoor dikenalkan dicobakan kalau tidak kita tidak tahu anak ini bakal di sini atau tidak karena tidak pernah mencoba biarkan anak jatuh dan bangkit kalau gagal wajar dalam sebuah proses ayo disupport untuk bangkit support dan berbesar hati anak kemudian kebutuhan fisiknya dipenuhi gisi dan lain sebagainya ajak anak untuk bicara dan berkomunikasi secara sehat jadi tidak mengintervensi sholat harus tertib beda sholat kan ibadah itu sudah ada aturan aturannya itu kita jalankan nah ini terkait dengan nantinya Pak Isha anak ini mau kemana arahannya anak ini itu gak ngomong tanya dan validasi itu maksudnya benar kamu suka ini bukan karena ikut-ikutan teman tapi karena memang dirimu suka ini oh iya oke coba digembangkan oh anak ini gambarnya bagus coba difasilitasi oh anak ini rajin merawat tanaman coba diberikan tanaman-tanaman hias oh anak ini merawat binatang coba diberikan hewan peliharaan itu contohnya kenali kekuatan dan kelemahan anak melalui assessment talent mapping dan strength tipologinya oh punya bakat di sini inilah yang akan dikembangkan kenali perbedaan kekuatan competition dan achiever yang dimiliki anak competition itu berarti berkompetisi dengan orang lain bertanding achiever itu pencapaian itu beda orang achiever belum tentu dia mampu berkompetisi yang gak usah ikut perlombaan kalau memang yang yang perlombaan yang membutuhkan pertandingan yang bukan pencapaian nilai kalau olimpiade itu kan cif pencapaian nilai kalau menang kalah skor 1-2 main bola itu kan kompetisi nah itu itu dikenali anak ini lebih lebih ke arah yang mana karena kalau dia gak biasa kompetisi pertandingan kalah gampang cepat down kalau dia suka kompetisi kalah gak apa-apa harus berjuang lagi besok insyaallah akan menang itu contohnya Alhamdulillah jazakumukhara selanjutnya masih ada waktu 5 menit dan insyaallah sudah selesai ini bila mengenali bakat atau talent tadi sudah tahu anak ini sudah ketahuan bakatnya sudah ketahuan potensinya akan lebih mudah untuk memilih bidang studi yang tepat ilmu apa yang perlu diberikan ke anak ini keterampilan apa yang perlu diberikan ke anak ini akan lebih mudah pada saat memilih bidang studi yang sesuai dengan bakatnya atau talentnya anak ini akan lebih enjoy akan lebih menikmati setiap proses pembelajaran setiap proses latihan keterampilan yang diberikan ketika anak ini menikmati dia akan mudah menjalaninya belajarnya gampang latihannya juga gampang ketika ini dilakukan dia nantinya akan bisa menghasilkan prestasi yang dibilang atau excellent kualitas dirinya akan terbentuk di situ dan ini akan bisa memunculkan earn earn itu penghasilan enjoy easy excellent ketika orang menikmati sesuatu dia akan mudah mengeksplore ide-idenya akan keluar dan akan memunculkan yang namanya passion atau gairah sehingga akan menghasilkan suatu produk yang luar biasa yang istimewa dari situ bisa dijadikan sebagai media sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan bagi orang yang memiliki passion atau gairah suatu masalah itu tantangan ini kok susah ya gimana cara mencahkan tantangan dan siap menghadapi tantangan-tantangan baru semakin tertantang semakin tertantang semakin tertantang semakin tertantang sampai dia bisa memproduksi sesuatu yang luar biasa Alhamdulillah Jazakumno Kherom itulah pentingnya kenapa kita menyekolahkan anak mengasuh anak mendidih anak membesarkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya supaya anak ini jiwanya juga bertumbuh apa ada orang yang sukses dengan terpaksa ada Bismillah tapi dia tidak menikmati proses menuju sukses itu ada yang hilang dalam dirinya hasilnya luar biasa sukses berhasil tapi ada yang hilang dalam proses menuju sukses itu karena tidak bisa menik mati lebih memilih yang mana bubuk semuanya sukses tapi sehat secara mental atau sukses tapi tidak sihat secara mental pilihan ada pada Bapak Ibu semua hidup itu yang dicari salah satunya adalah bagaimana kita menikmati proses kehidupan Alhamdulillah Jazakumro lanjut bakat 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 itu tidak cukup untuk mendapatkan hasil yang luar biasa kita tidak bisa sekedar berbakat saja dan nanti gagal meraih potensi diri untuk musuhkan impian atau mimpi anak-anak kita disitu ada harus yakin ada inisiatif fokus latihan mengasah bakat berani ada tanggung jawab ada gigih ada keinginan ada belajar ada enam tobiat uhur ada empat tali keimanan ada benar kurup janji dan yang perlu diperhatikan saya sharing dengan beberapa pengurus sharing dengan beberapa praktisi pengusaha ada mekanisme yang di luar nalar manusia kalau dalainya kan sudah jelas Ije tamilu fitolabit dunia perbaikilah di dalam mencari dunia sesuatu itu akan dimudahkan kalau memang itu diciptakan untuk untukmu untuk orang itu maka saya kemarin hasil sharing itu ternyata ada ada mekanisme lain selain selain yang kita sudah upayakan tapi mekanisme yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang akan mengatur kehidupan kita apa yang dilakukan pertama berdoa dan sholat malam ini bisa dibiasakan untuk diri kita dan anak-anak kita yang kedua baca Al-Quran ahli Al-Quran itu alinya Allah yang ketiga bersodakoh ke anak yatim ke orang-orang yang membutuhkan dilatih anak-anak kita untuk bersodakoh sesuai dengan kemampuannya kemudian berusaha tadi yang yang 20% tadi berusaha kemudian birul walidain tetap berbuat baik kepada dua orang tua baru berserah diri pada Allah dan khusnudon bilah inalah fildoni abadi bih inilah kuncinya ini kita kerjakan mekanisme Allah yang berjalan itulah hidup kita di dunia ini sehingga setiap gerak langkah kita ayunan tangan kita kedipan mata kita gerak bibir kita semua memberikan manfaat dan kebarokahan bagi kita dan orang-orang sekitar kita Alhamdulillah Jazakumullahu Khairan terakhir next slide yang terakhir maka perlu sebagai individual development plan sebagai rencana pengembangan masing-masing individu diri kita atau siswa-siswi yang ada di Baitul Mansurin ini pertama pendidikan formal dengan jurusan yang sesuai dengan BMK bakat minat dan kekuatan yang kedua mengikuti pelatihan keterampilan sesuai dengan bakat minat kekuatannya kemudian yang ketiga mengikuti ajang perlombaan sesuai dengan bakat minat kekuatannya ini untuk mengeksplor dirinya yang keempat magang kerja sesuai dengan bakat minat kekuatannya dan terakhir berkarir atau punya maizah sesuai dengan bakat minat kekuatannya kalau itu kalau itu sudah terwujud itulah pekerjaan yang menyenangkan yaitu hobi yang dibayar dia sudah hobi di situ bakatnya di situ minatnya di situ kekuatan terbaiknya di situ dan dapat penghasilan itulah hobi yang dibayar orang akan bisa menikmatinya Alhamdulillah Jazakumlah Next Ini sedikit perkenalan dari saya Next Terakhir Semoga Allah paling manfaat lancar sukses Barokah Sesuai yang kami janjikan tadi dan waktu yang diberikan panitia kepada saya 1 jam 20 menit kalau saya ngatur namanya sequence kapan saya harus ngomong ngepasin waktu ngomong saya dengan slide yang saya buat sesuai dengan waktu yang diberikan pas Alhamdulillah Jazakumlah Insya Allah itu yang saya sampaikan mohon maaf apapun hal yang kurang selanjutnya saya kembalikan ke panitia acaranya seperti apa Akhil Kelihada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh beri tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Narasumber kita Bapak Atonang disyukuri Alhamdulillah Jazakumullah Alhamdulillah Jazakumullah untuk Bapak Ibu yang sudah menyiapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi ditahan dulu nanti akan ada sesi tanya jawab untuk setelah ini acara selanjutnya yaitu materi tentang perjalanan pengembangan sekolah Internasional Islamic Boarding School Baitul Mansurin Malang yang akan disampaikan oleh Bapak Kisdianto kepada beliau kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Asyadu ala ilaha ilallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah salallahu alaihi wasalam wa ala alihi wa asqabih amma ba'd Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Jazakumullahu khairah Alhamdulillah Jazakumullahu khairah Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah Bapak Ibu dan semua peserta webinar di malam hari ini Alhamdulillah kita tadi mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang pendidikan anak di masa sekarang dan masa yang akan datang oleh beliau Bapak Tonang Effendi Jazakumullahu khairah Pak Tonang atas materinya Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah Kemudian slide bisa disiapkan Mas Saya akan menyampaikan supaya tidak terlalu malam Saya akan menyampaikan IBS Baitul Mansurin adalah salah satu solusi atau menjawab menjawab hal-hal yang disampaikan di dalam materi tadi bahwa setiap anak itu mempunyai minat bakat yang berbeda-beda internasional islamic boarding school IBS Baitul Mansurin Malang ada SMP Tafid Al-Mansurin ada SMA IBS Tafid Al-Mansurin dua lembaga dengan motto kita Be the teacher of the world Dadio Guruning Jagad Seperti apa nanti kenapa bisa Dadio Guruning Jagad nanti kita akan sampaikan Next Satu hal yang perlu menjadi poin yang utama di kita adalah tidak ada anak yang bodoh ini poin utama tidak ada anak yang bodoh setiap anak dikaruniai kecerdasan masing-masing terus mas setiap anak mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda maka harus ada tempat dan program untuk mengembangkan minat dan bakat anak tadi itu tadi sampaikan Pak Tonang minat bakat dan kekuatan minat bakat dan kekuatan ini harus ada tempat bagaimana anak kita bisa berkembang kekuatannya bagaimana kita tidak harus bersusah payah mengembangkan kelemahannya anak tetapi dengan cepat bisa mengembangkan kekuatannya Next EIBS Betul Mansurin adalah pelopor sekolah sesuai minat bakat dan cita-cita penerapan multiple intelligence kecerdasan majemuk jadi setiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda ada delapan kecerdasan nanti silahkan dibaca sendiri banyak di internet kecerdasan majemuk ada anak yang cerdas di bidang hitung-hitungan matematika ada anak yang cerdas di olahraga ada anak yang cerdas di kesenian maka Bapak Ibu jangan jangan merasa minder jangan merasa malu kalau anak kita ini mungkin punya bakat menggambar jangan merasa rendah diri anak saya kok menggambar sementara temannya ini bagus hebat di matematika jangan merasa rendah diri karena itu bakatnya masing-masing kita dan kita dan insyaallah bisa sukses dengan bakatnya itu maka di IBS Batur Mansurin tidak ada tes masuk tidak ada tes masuk tetapi di awal masuk diadakan psikotest untuk mengetahui minat dan bakat anak lanjut mas dengan diketahui minat dan bakat anak maka disanalah nanti mengembangkan kecerdasan buat potensi setiap anak potensinya akan muncul sehingga akhirnya ketika proses pembelajaran pembelajaran yang menyenangkan anak belajar dengan senang hati karena yang dia pelajari sesuai dengan minat dan bakatnya tidak stres tidak merasa tertekan saya tidak mampu ini tapi dipaksa harus mampu anak SMP berapa mapel anak SMP totalnya 9 atau 11 mapel 11 mapel dipaksa harus mampu menguasai semuanya nilainya harus bagus semuanya sedangkan gurunya satu guru hanya satu mapel ini kasian tetapi kalau anak sesuai dengan minat bakatnya maka anak itu akan merasa nyaman merasa senang belajar karena ini bakat saya ini minat saya next terus nah di IBS Badul Mansurin kita mengembangkan kurikulum super islamic plus disingkat SIP super islamic plus Bapak Ibu SIP ini penjabaran atau mengimplementasikan dari tri sukses tri sukses super outputnya nanti adalah excellent personality yaitu tri sukses enam topiat luhur empat tali keimanan benar kurup janji kemudian islamic islamic ini targetnya dua tahun jadi mubalek atau mubalekot dua tahun jadi mubalek atau mubalekot tahun ketiga tahun ketiga nanti pengajian hadis besar atau kutubu sitah tahun ketiga juga tetap ada hafidh quran mulai awal masuk ada hafidh quran ditambah lagi pengajian dengan berbahasa inggris pengajian berbahasa inggris maknanya bahasa inggris kalau mana bahasa indonesia kan bahasa kita sehari-hari nah super islami ini wujud dari alim fakih kalau super itu akhlak kutubu karimah islamiknya adalah alim dan fakih nah kemudian plusnya ini adalah mandiri plusnya mandiri kalau di moto kita profesional religius religiusnya itu dari super dan islamik profesionalnya dari plus yaitu plusnya adalah pembelajaran bahasa inggris mas lanjut mas terus mas sampai satu slide pembelajaran bahasa inggris mulai awal masuk secara intensif awal masuk langsung intensif pembelajaran bahasa inggris kemudian ada program EIC inggris intensive class kelas intensif berbahasa inggris program intensif bahasa inggris targetnya nanti bilingual targetnya bilingual kemudian bahasa inggris menjadi bahasa sehari-hari itu targetnya seperti itu maka ada intensif bentuk intensif setiap hari selama 60 menit pelajaran bahasa inggris intensif di kelas mulai dari senen sampai kamis kemudian dari jumat atau sabtunya inggris fun ada pembelajaran bahasa inggris dengan fun ini Pak Joko yang nanti salah satu pembimbingnya pembimbingnya bukan pembimbingnya pembimbingnya Pak Dr. Joko Joko Pak Joko Pak Joko ini lulusan S3 dari Australia dulu jadi intensifnya bahasa inggris seperti itu dan nanti kita akan kembangkan percakapan bahasa inggris setiap hari ada waktu khusus ada jam khususnya ini dalam proses pembimbingan kemudian ada pembimbingan biasiswa nasional dan internasional selanjutnya ada pembimbingan intensif kelas 12 untuk masuk perguruan tinggi negeri ini plusnya kemandirianya ada pembimbingan intensif kelas 12 untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri satu tahun kita persiapkan anak untuk masuk ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan minat dan bakatnya tentunya seperti itu supaya tidak supaya tidak terjadi tadi itu saya masuk ke dokteran begitu sudah lulus jadi dokter serahkan pak bu ini ijazah dokternya tapi saya pengen jadi pedagang saja tidak seperti itu saya juga ada pengalaman pak ada pengalaman bukan saya bukan saya tapi ya karena keluarganya ini keluarga orang kesehatan anaknya disuruh jadi dokter karena taat sama orang tua berhasil jadi dokter tetapi dalam proses kuliah kedokteran ini karena memang bakatnya di di entrepreneur tetap ini perdagangan dia diluti tapi kuliah dokter lanjut setelah jadi dokter sekarang praktek dokter di sebelahnya ada toko ada toko ada apoteknya ada toko-toko yang barang dagangan yang lain jadi bakatnya tidak bisa hilang sukses dari dokter tapi ini tidak bisa hilang itu contoh lagi yang lain ini pengalaman betul lanjut yang berikutnya plusnya adalah IMS program ini plus yang berikutnya IMS program apa itu IMS program yang pertama A-nya art and spot seni dan olahraga nanti kalau logat saya tidak salah masalahnya Pak Jokor nanti dibetulkan art and spot yang pertama seni dan olahraga yang kedua information technology IT yang ketiga math and science dan yang keempat social planner Bapak Ibu IMS program ini bukan ex-school bukan ex-school tetapi program utama untuk mengembangkan potensi setiap anak nanti akan ada penjabarannya masing-masing program ini next art and spot jadi gini IMS program ini terus berkembang terus berkembang tidak hanya melulu di sini tetapi terus berkembang karena minat bakat anak itu banyak masing-masing anak punya minat-minat bakat jadi terus berkembang programnya terus yang sekarang ada di sini art and spot itu ada melukis persinas panahan futsal bola voli ini sementara ada ini nanti bisa berkembang next agak cepat mas information technology IT yang ada sekarang adalah desain komunikasi visual atau DKV atau bahasa yang lain multimedia yang kedua programming dua program besar di IT lanjut math and science menyiapkan sesuai menjadi ilmuwan mengikuti lomba olimpiade terus berikutnya yang terakhir social planner menyiapkan sesuai mempunyai mindset pengusaha memberi bekal kewirausahaan dan ini yang ketiga adalah digital marketing yang sekarang sedang menjadi raja di dunia kewirausahaan digital marketing ini kita ajarkan ke anak-anak lanjut nah dengan Bapak Ibu dengan IMS program ini Alhamdulillah banyak prestasi yang sudah kita raih Alhamdulillah ini baru berjalan satu setengah tahun hampir dua tahun jadi ini tahun kedua pelaksanaan IMS program Alhamdulillah sudah banyak prestasi yang diraih oleh anak didik kita yang tingkat SMP ada ini baru beberapa sebagian ya tidak semua dicantumkan ya ada lomba pentaspais ada perlombaan generasi Cemerlang Malang Raya ada lomba cipta puisi nasional dan banyak lagi kemudian yang tingkat SMA berikutnya nah ini yang tingkat SMA ada juara lomba olimpiade bahasa Inggris dapat meraih medali emas ada lomba cipta karya kalimat bijak itu ada yang karyanya itu dibukukan oleh penerbit ada yang begitu dari anak kita lanjut ini contoh-contoh foto-foto ini juara dua ekonomi olimpiade puskanas tingkat nasional lanjut penulis terpilih lomba cipta karya sastra cerpen dan kisah inspirasi tingkat nasional agak cepat mas ini karya terpilih atau lolos kurasi lomba cipta cerpen dan puisi tingkat nasional lanjut agak cepat mas penulis terpilih lolos kurasi cerita anak tingkat nasional ini kejualan Ipsy championship kedua tahun 2023 yang persilas persinas yang silat ini peraih medali emas dari silat itu beberapa prestasi yang kita tampilkan dengan EMS program itu kemudian yang dari kegiatan program pondoknya alhamdulillah sudah banyak yang sudah menjadi mubalek tadi tadi sudah saringan MT bulan ini kita meluluskan 14 Mubalek Mubalek bulan sebelumnya juga bulan ini juga kita ada saringan lagi insyaallah di bulan Juni akan tes Mubalek Mubalek ini salah satu fasilitasnya untuk menunjang tadi ruang multimedia ini salah satu fasilitasnya kita untuk menunjang IT IT nanti lab bahasa ini ditunjang dengan ini ini beberapa prestasi yang lain juga nah untuk lebih lanjut info yang lebih lanjut silahkan dikunjungi website kami pesantrensip dot com youtube pesantrensip official instagram pesantrensip facebook pesantrensip tiktok sudah ada ya tiktoknya juga pesantrensip ya jadi pesantrensip nanti silahkan dibuka untuk info lebih lengkap alhamdulillah jazak mahera mudah-mudahan Allah memberikan manfaat barokah jadi saya cukup untuk menyampaikan info tentang IEBS Batu Mansurin selanjutnya ini apa namanya pagu kita tinggal beberapa pagu kita tinggal beberapa karena kita hanya SMP hanya dua kelas putra putri SMA juga tinggal hanya dua kelas putra putri dan itu tinggal beberapa saja ini gelembang satu tinggal tinggal di bulan ini gelembang satu di bulan Maret ini kalau sudah April berarti sudah masuk gelembang kedua dan itu tinggal beberapa saja untuk memenuhi pagu kita Alhamdulillah jazak mahera mudah-mudahan berkemanfaat dan barokah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa atas penyampaian dari Bapak Akis disyukuri Alhamdulillah jazakumullah untuk selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab untuk Bapak Ibu yang berkenan yang di studio utama yang berkenan untuk memberikan pertanyaan untuk para pemateri mungkin yang masih bertanya-tanya masih bingung atau masih ada yang ingin disampaikan bonggo kami persilakan di bawah Bapak mungkin atau Ibu-ibu yang di studio utama yang ingin menanyakan monggo di angkat tangannya mungkin yang dari Zoom yang dari Zoom ada pertanyaan yang pertama karena bakat anak berbeda-beda apakah benar bahwa tidak semua anak jamaah harus jadi mubalek dan bagaimana sekolah mensikapi pertanyaan tersebut baik karena bakat anak berbeda apakah anak warga LDI tidak harus berimu balik dan mubalik kita kembalikan lagi ke ranahnya saya mendengar langsung dari Bapak Wanhat Pus ketika memberikan nasihat ke pengurus dan kebetulan saya duduk di samping beliau beliau menyampaikan begini nanti dimana sendiri generasi yang saat ini lahir saat ini beliau mengharapkan menjadi mubalih mubalikot yang sarjana sarjana yang mubalih dan mubalikot pertanyaan berikutnya apakah harus tugas nah ini tidak semuanya harus tugas lebih utama lagi kalau bisa tugas realitinya apa ada anak yang punya kemampuan di bawah standar ada ada standarnya itu kan ada kurikulumnya ada dasar bacaan pegon tan ada kecepatan nah ada anak ini yang dalam penerima materi pengajiannya sangat-sangat kurang ya ini tetap tetap dibina tetap dibina sampai anak ini menguasai ilmu sebagaimana ilmunya mubalikot semuanya adalah mas tatok tum sakpol kemam puan kalau jadi nantinya ranah menjadi mubalikot dan mubalikot ini bukan terkait lagi dengan minat dan bakat tapi ini adalah kalau istilahnya Pak Jowo kan minimal requirement atau persyaratan minimal generasi yang hidup saat ini tentu ada yang bisa mencapai excellent lebih cepat dari yang diprogram ada yang sesuai ada yang belum bila mana sudah diupayakan sakpol kemampuan ternyata terkendala ya itulah Allah memberikan kemampuan anak ya sebatas itu tapi tetap terus diupayakan sakpol kemampuan jawabannya seperti itu kebetulan saya juga di pemilik sekolah dan santri berkunjung ke beberapa sekolah dan saat saya juga kunjungan di sekolah pamong Indonesia ke berbagai sekolah yang sudah ikut SPI itu ada kondisi yang memang seperti itu Yon Seewu mohon maaf ada sekolah itu menerima anak yang menurut orang secara umum itu sedikit keterbelakangan dalam penerimaan itu juga diterima dibina tetap diarahkan menerima kemampuan sekol kemampuan kuat wujud peramutan ke generasi penerus Alhamdulillah Jazakun Nah kalau di International Islamic Boarding School Baitul Mansurin nah ini Pak Kis yang bisa menjawab bagaimana itu kalau ada di SMP atau SMA Al-Mansurin Alhamdulillah Jazakun Seperti yang tadi sampaikan targetnya dua tahun tetapi memang ada beberapa itu yang dari awal itu memang sudah berangkat itu kurang sehingga bisa jadi mundur mundur menjadi tiga tahun bisa jadi itu bisa tetapi dalam proses ini kita ada pendampingan dengan guru pamong kalau sekarang ini satu guru pamong mendampingi 20 sekitar 20 tetapi nanti insya Allah akan kita tingkatkan satu guru pamong 15 atau 16 gitu karena satu kamar kita ada 8 Pak 8 siswa berarti 2 kamar satu pamong supaya lebih intensif nah dengan pamong ini kita mengharapkan kita berusaha anak yang pertinggal di kelas itu nanti bisa dibantu untuk mengejar ketertinggalan lewat guru pamong sehingga kita berharap dan kita berusaha anak-anak itu menjadi mubalek dan mubalewat setelah lulus dari IIBS Baitul Mansuri itu tambahan dari kami mukongkawah parang barokat Alhamdulillah Jazakumullah untuk di studio utama mungkin ada yang mau bertanya kalau tidak ada kita lanjut ke pertanyaan kedua yang dari Zoom yang kedua pertanyaannya bagaimana cara mengatasi moodnya anak yang tiba-tiba turun entah itu makan di pondok rutinitas sekolah ataupun mengaji di pondok pesantren mood itu berkaitan dengan kondisi emosi anak ketika orang dewasa kelahan pun kadang moodnya juga bisa turun bahkan mengalami yang namanya burnout tidak bisa melakukan apa-apa bingung dan seterusnya bagaimana mengatasi anak yang moodnya turun nah kita lihat lootnya loot atau kemampuan anak di dalam menerima pembelajaran atau pelatihan kalau mau melebihi diberikan stop and think berhenti dia bisa memikirkan yang lain diberikan jeda ada kegiatan kalau istilah sekarang kan healing ada kegiatan refreshnya sehingga anak ini tidak melulu dalam posisi waktu yang ketat dari bangun tidur sampai tidur lagi menyelesaikan semua materi pembelajaran dan pelatihan yang ada di sekolah diberikan waktu jeda secara umum kalau secara pribadi mood sangat dipengaruhi oleh kondisi emosi seseorang kondisi emosi sangat dipengaruhi oleh informasi yang melingkupi dirinya apakah ada kendala yang terkait dengan orang tua dan lain sebagainya ini pamong yang pertama berkomunikasi dengan anak tersebut karena salah satu pengasuhan itu ada yang namanya pengasuhan fisik ada pengasuhan emosi dan pengasuhan sosial memenangkan mood anak tetap semangat dalam belajar itu bagian dari pengasuhan emosi kalau orang tua itu bisa melakukan yang namanya strategi coping bagaimana meregulasi emosi yang gak semangat jadi semangat itu bisa ada tekniknya dan di NLP juga diajarkan bagaimana spontan mengubah emosi yang tadinya tidak semangat menjadi spontan menjadi semangat menjadi sangat berkira itu bisa kalau anak-anak ya itu nanti perannya kamu bagaimana mengundisikan anak diajak ngomong dikenali penyebab turunnya mood tadi baru nanti disitulah diberikan arahan bagaimana anak ini memakai sesuatu sehingga moodnya kembang insyaallah dan kuala pampung indonesia diajari bagaimana mengelola emosi anak alhamdulillah jazah wumullahu khairah insyaallah dari zoom sudah dua pertanyaan tersebut sekali lagi saya tawarkan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan terkait sekolah maupun materi yang disampaikan oleh Bapak Tonang tadi atau dari materi Bapak Kisdianto monggo disampaikan saya tambahkan satu lagi Bapak Semuanya konsep saat ini konsep pendidikan konsep pengasuhan di boarding school adalah konsep pendidikan dan pengasuhan ramah anak yang dimaksud ramah anak ini konsep pengasuhan konsep pendidikan berbasis disiplin positif yang menghindari adanya kekerasan verbal dan non verbal no bullying tidak ada bully dan lebih mengutamakan bagaimana penguatan hal baik yang dimiliki oleh anak melalui apresiasi termasuk di rumah juga demikian hal baik apa contoh seharian ketika di rumah anak bisa ditanya kalau ini usia SD atau SMP atau SMA pun juga bisa ditanya hal baik apa yang dilakukan hari ini meskipun setiap hari itu ada hal baik dan ada hal yang tidak baik oh saya sudah bisa menghafal ini oh saya sudah bisa alhamdulillah sholat subuh tidak terlambat Alhamdulillah Allah paling sholat subuhnya sudah bisa tepat waktu itu namanya sudah mempersumbuh hari berikutnya ini perlu dipertahankan jadi hal baik ini sebagai sebagai pemicu untuk melakukan hal baik yang lain kalau yang kita ungkit itu hal jeleknya maksud muncul dalam benak anak hal jelek dan memicu tindakan jelek berikutnya karena otak manusia itu berpikirnya serial bukan paralel syatan wasyatan tidak bisa dalam satu waktu orang berpikir di dua hal yang sama meskipun terkenal seorang ibu-ibu multitasking bisa ngendong anak bisa masak saat masak anaknya tidak terperhatikan saat merhatikan anak masaknya tidak terperhatikan kok bisa karena sudah terbiasa tadi nah ketika anak sudah biasa berpositif maka ini merangsang hal positif lain akan terus dilakukan yang masuk sampah yang keluar sampah kata Pak Jokok garbage in garbage out gitu ya informasinya sampah yang keluar ya sampah masuk pikiran negatif yang keluar nanti akan hal yang negatif tugasnya orang tua adalah gate keeper penjaga gerbang informasi informasi apa yang masuk ke anak orang dewasalah turut bertanggung jawab penuhilah setiap hari informasi informasi yang baik pada anak kalau ada informasi yang kejadian kejadian yang gak baik kejadian itu harus di framing diberikan bingkai pemaknaan yang baik oh inilah hidup kadang harus seperti ini Alhamdulillah sebagai orang iman diarahkan seperti ini framing itulah framing hal yang baik Alhamdulillah jazakumullahu sayro itu sebagai tambahan dari satu oke disyukuri para pemateri atas jawaban-jawaban yang luar biasa Alhamdulillah hijazakumullahu untuk tanya-jawab sudah ditutup untuk para peserta para hadirin yang masih mungkin ingin bertanya bisa melalui whatsapp whatsapp group yang sudah dibuat atau bisa hubungi kontak person yang sudah tertulis di web sekolah untuk menutup pada acara malam hari ini ditutup dengan doa oleh Bapak Nur Hidayat oke kepada Bapak Nur Hidayat kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengakhiri acara pada malam hari ini acara webinar yang baru saja kita ikuti mudah-mudahan dengan doa kita pada malam hari ini Allah paling hasil webinar ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma Assalamualaikum Muhammad wa'ala li Muhammad Allahumma Qasim lana min khusyati kama yakhulu baynana baynana ma'asyik wa min to'atika matubaliguna bihijan natak wa minal ya'qini matuhawin bihi alain masyibat dunia wa mati'ana bi'asmain nabak surat wa kuatina ma'akhidana wa ja'alhu warithamina wa ja'ansurana alaman delamana wa ansurnya alaman adana wa la tajal masyibatana fidinina wa la tajal dunia akbar hamina wa la mabalaga ilmina wa la tusalita alaina malayar khamunan Allahumma alif bayna kulubina wa asli zata binina wa hadina subuh asalam wa nadjina minal zulumat ilan nur wa jani benal fawahish ma zaharu min ma'abaton wa bariklana fi asma'ana wa basurna wukulubina wa aswajina wa tuliyatina wa tubaa alaina nakata tawabur raksim wa ja'alna syakirinal ni'matika muslim bihaq wabiliha wa atima alaina robbana anzilna munzal mubarak wa antakhir munzilin Allahumma bariklana fima ataitana Allahumma bariklana fima rzabatana Allahumma adina alhaqq wa haqqan warzukan natiba'ah wa arinal batila batilan warzukan ajutinabah wa la taja'alhum multabishan alaina fanadilla wa ja'alna muntahkina imama robbana afriu alaina syubara wa sabit akutamana wansuna alqamil kafirin robbana innana sami'ana munadiyyuna dili iman an aminu bi rabbikum fa'amanna robbana fa'ufilana dhunubana wa kafir anna sayyatina wa tawafanna ma'ala beror robbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhsina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'aade robbana la tu'akhitna inna sinaw akhqonah robbana wa la tahamil alaina ishronka mahkhamatahu ala lathina min qobalina robbana wa la tu'hamil na ma la ta'ukot ala nabi wa'ufu anna wa uffirlana war hamna anta maulana fa'ansulna ala ala khamil kafirin robbana habalana min aswajina wa dhuliyatina kurrata ayun wa ja'alna limutaqina imamah robbana auzina nashkura na'amataka latiha na'amta alaina wa'ala walidina wa'annamal shuliant arba wa'silana fi dhulatina inna tuba nilai kawinna minal muslim Allahumma ja'ala awladana awladan shulikhin hafidina lil-qur'ani wa sunnah fuqo hafidina barukan khayatun fi dunya wal-akhirah Allahumma robbana atina fi dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah wa kinadza benaw wa sallallahu ala muhammad wa lalim muhammad walhamdulillahi rabbil alam alhamdulillah jazakum allahu khairah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 jazakum yuk jazakum m tum jazakum 仍